selamat malam teman-teman nah sekarang sudah pukul 8 malam hari ini tanggal 30 Oktober tahun 2021 malam ini kita ada presentasi beta talks dari Mas Nur tentang Battlefield Earth ya Mas Nur ya di sini Mas Nur ini akan menjelaskan kira-kira apa saja sih yang bisa kita pelajari dari karya novel maupun karya film tersebut nah tanpa berlama-lama silahkan Mas Nur kita mulai diskusinya hari ini ya terima kasih Mas Resa selamat malam semuanya selamat malam juga ada teman-teman yang sudah hadir jadi malam ini kita akan bahas tentang sebuah novel ya novel yang juga sudah di filmkan novel ini sudah lama sebetulnya terbit di tahun 1982 berjudul Battlefield Earth saga jadi kisah tentang betulnya penguasaan alien atas bumi dan kemudian bagaimana manusia berusaha untuk lepas dari penjajahan alien nah ini sebagai pengantar mungkin kita bisa lihat film ya film singkat ini jadi kita tidak memutar filmnya karena filmnya itu dianggap sebagai film yang terjelek tapi ceritanya bagus jadi filmnya memang dianggap the worst movie science fiction movie selama ini katanya hal yang menarik sebetulnya adalah ada banyak semacam apa ya cerita di novel atau film ini yang mungkin kita bisa kaitkan dengan fenomena ufologi yang ada misalnya nanti kalau kita amati filmnya atau ceritanya itu ada hubungannya dengan misalnya penambangan emas ya kemudian bagaimana mereka menggunakan sistem pembelajaran yang atau learning mesin yang mungkin akan kita hadapi dalam beberapa tahun mendatang oke ini bentar ini voyager launch control team on is 28 minutes flight control go last 10 5 8 7 twin space probes voyager 1 and 2 are being launched on an exploratory mission of our solar system we have a liftoff they contain copies of the golden record an ambitious message including the location of earth and a description of the human race as well as sounds and images selected to portray the diversity of life and culture on earth after 35 years of space travel voyager 1 has now reached what scientists call interstellar space the outer limits of our sun's sphere of influence the question remains who will receive our message and will we get an answer as well as part 1 if you Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Program Beta UFO di ulang tahunnya yang ke-24 yang beberapa hari lalu dikemukakan oleh Mas Reza sebagai ketua, bahwa Beta UFO mungkin juga akan memberikan pelatihan-pelatihan penulisan science fiction misalnya. Karena minat terhadap science fiction itu akan menemukan juga minat terhadap sains, terutama nantinya bidang keantariksaan juga. Nah, topik yang ingin saya bawakan karena saya waktu tahun 2000-an itu pernah menonton filmnya, Battlefield Earth, dan waktu itu saya termasuk yang senang ya. Meskipun ternyata ratingnya sangat buruk dan banyak sekali orang berkomentar bahwa ini film yang jelek. Saya ada juga novelnya yang diterbitkan yang ada dua edisi ya. Nah, novel Battlefield Earth ini, The Saga of the Year 3000, itu novel fiksi ilmiah tahun 1982. Ditulis oleh Lafayette Ron Hubbard ya. Kita tahu, atau mungkin yang belum tahu, Ron Hubbard ini pendiri Scientology. Namun saya tidak akan bahas tentang Scientology-nya, saya juga tidak begitu mendalami tentang Scientology. Memang dari Scientology ini ada kesan atau ada nuansa ekstraterrestrialnya, karena Ron Hubbard ini mengajarkan juga tentang ada yang namanya Senu ya. Senu yang akan datang ke bumi, mungkin juga dalam kurung waktu yang lalu gitu ya sudah ancient gitu, atau juga yang akan datang, yang kemudian bisa menginvasi bumi. Nah, namun dari pernyataannya Lafayette Ron Hubbard ini, dia bilang bahwa novel atau cerita yang dibuat, Battlefield Earth ini, ini tidak ada hubungannya dengan Scientology, tidak ada ajaran Scientology di dalamnya. Tapi ada juga kritikus yang mengatakan bahwa ada ya, karena Ron Hubbard ini sangat tidak senang atau sangat anti terhadap psikolog dan psikiatris. Ya, ya itu mungkin kita bisa baca nanti di biografinya atau tentang dirinya ya. Ketidaksenangannya dia itu ditampilkan atau ditunjukkan dengan menyebut nama atau ras dari makhluk luar angkasa yang menginvasi bumi ini sebagai Cyclos. Jadi ada Cyclos dan ada yang penguasanya itu namanya Katris, jadi kalau dibaca ya Cyclocratris, jadi seperti psikiatris gitu ya. Jadi ini mungkin satir dari Ron Hubbard ya. Jadi itu memang awalnya novel ini berjudul Manusia Spesies yang Terancam Gunah. Diterbitkan awal ya sekitar tahun 1982 oleh Martin Press ya. Kemudian pengetahuan ulangnya itu dilakukan oleh perusahaan penerbitan Church of Scientology Bridge Publication dan Galaxy Press ya. Nah, penulisan ini, ini memang di era fiksi pulp ya. Pulp itu apa ya, kertas. Pulp itu kertas bubur ya, bubur kertas. Jadi zamannya kertas komik atau novel yang pakai kertas. Ya, mungkin definisi lebih detailnya Mas Resa mungkin nanti bisa jelaskan tentang apa itu era fiksi pulp ini. Nah, Carl Ron Hubbard ini, ini memang terkenal sebagai penulis ya. Selain memang juga dia leader dari agama Scientology ya, gereja Scientology di Amerika terutama. Banyak orang-orang yang bergabung di Scientology ya, banyak artis, banyak orang-orang dari Hollywood juga. Ya, gereja ini dianggap banyak orang-orang kaya di sana. Nah, Hubbard ini, ini membuat novel ini, ini tebel banget ya. Jadi, ada versi hardcover-nya yang isinya 750 alaman dan yang paperback-nya itu sampai 1000 alaman lebih. Jadi memang tebel, tebel sekali. Jadi, kalau edisi bahasa Indonesia itu ada yang ditebelikan sampai 5 jilid dan ada juga yang gramedia itu sampai 3 jilid. Nah, ini merupakan novel fiksi ilmiah pertama Hubbard sejak masa majalah pulp di tahun 40-an dan dipromosikan sebagai kembalinya Hubbard ke fiksi ilmiah setelah lama absen. Dan, pada saat Juni 83, jadi hanya dalam kurun waktu satu tahun saja, sudah terjual 150 ribu eksemplar dan menghasilkan 1,5 juta dolar. Jadi, ini gambaran tentang novelnya. Ini foto dari penulisnya, Lafayette Donald Hubbard, lahir 13 Maret 1911 di Tilton, Nebraska, US. Meninggal tanggal 24 Januari tahun 86, usia 74, waktu itu di Creston, California, US. Dia tidak lulus kuliah, tapi kemudian ngambil sampai doktor, tapi dalam bentuk online, jadi mail gitu. Seperti UT tapi zaman dulu, jadi pakai surat, terus kemudian dia jarak jauh, pendidikan jarak jauh. Profesinya memang penulis dan pemimpin agama. Dia terkenal dengan konsep Dianetics dan hal yang berhubungan dengan spiritualitas juga. Nah, untuk pengantar ceritanya, seperti tadi kita lihat di film pengantar. Jadi, pada tahun 3000, jadi ini kisahnya, settingnya adalah di bumi tahun 3000. Di bumi telah diperintah oleh ras alien, yaitu Cyclos. Selama satu milenium, jadi ada sudah berlangsung selama seribu tahun. Jadi, kalau tadi kita bisa lihat di film pengantar itu, tahun 77 kan Voyager itu diterbangkan, lalu ditemukan, tadi di tahun berapa ya, mungkin 2012 atau 2015 gitu, lalu ditemukan oleh alien Cyclos ini. Dan karena ya di piringan emasnya itu ada petanya, dan mereka bilang, ini emas, ini barang berharga. Jadi, di planet ini emas banyak gitu loh. Jadi, mereka kemudian segera menuju ke bumi, karena mereka punya ketertarikan bahwa emas itu juga barang berharga buat mereka, dan mereka berusaha untuk menantang. Dan karena ada petanya, ya mereka dengan segera mudah untuk menemukan planet bumi ini. Nah, setelah seribu tahun, manusia ini mulai terancam, ya makin lama makin terancam punah, berjumlah kurang dari 35 ribu. Dan dikurangi lagi, menjadi dibagi-bagi ya, dalam beberapa suku di bagian dunia yang terisolasi. Dia ada yang di, nanti kebanyakan ada hubungan dengan orang-orang Skotlandia, karena di Inggris dan sebagainya. Dan Cyclos sendiri sudah berusaha menambang banyak mineral dan banyak emas juga dari bumi ini. Nah, ini informasi tentang Cyclos. Matematika Cyclos itu didasarkan pada sistem 11. Ini saya teringat kalau Mas Agus Rifani menjelaskan tentang umut, itu kan sistemnya 12. Kalau Cyclos ini sistemnya 11. Beberapa orang menyebutnya sistemnya undenary, ini tidak biasa, tidak umum. Nampaknya ini berdasarkan jumlah jari Cyclos yang ada 5 dan 6. Jadi kalau kita lihat di gambarnya yang di sebelah kanan itu, itu tangan kanannya Cyclos itu, itu yang kanan jarinya ada 6. Tapi yang kiri 5. Ini menariknya ya bagaimana fantasi atau fiksi dari Ron Hubbard ini membuat ada makhluk yang tidak simetri ya jarinya. Jadi yang kanan 6, yang kiri 5, jadi mereka jumlah jarinya 11, sehingga matematikanya yang digunakan mereka itu adalah sistem 11. Mereka memiliki tinggi hingga 9 kaki. 9 kaki ini berarti ya 2,7 meter ya, jadi kali 30 cm, 9 kali 30 cm. Dan berat hingga sekitar 1000 pon atau 450 kilogram. Itu ada perbandingan di sebelah kanan itu antara manusia dengan Cyclos, ukuran tubuhnya. Nah ini yang di film itu, mengapa filmnya tidak menarik buat orang-orang? Jadi orang-orang itu di Amerika, saat novel ini diluncurkan, itu banyak sekali peminatnya dan menjadi sebuah novel science-fiction yang populer di sana, walaupun juga ada kritikus juga ya. Namun ketika menempat filmnya itu, mereka kecewa gitu ya. Jadi ya, karena mungkin ekspektasinya sudah terlalu tinggi, dan film ini sebetulnya, film yang keluar ya, itu kan filmnya muncul di tahun 2000. Sebetulnya filmnya sudah mau dibuat di tahun 84 dengan bintang filmnya John Travolta sebagai tokoh heronya atau pahlawannya. Namun karena ya mungkin masalah biaya atau masalah lainnya ya, akhirnya film itu baru diproduksi menjelang tahun 2000. Jadi diluncurkan di tahun 2000, sementara John Travolta sudah agak tua gitu. Bayangkan, itu berarti kan sudah boleh dibilang 15 tahun lebih ya, dari awal mula rencana difilmkan. Nah, oleh karena itu pada saat film ini dibuat, John Travolta justru akhirnya main sebagai tokoh antagonisnya, sebagai saiklonya. Nah, di sini figur saiklonya ini tidak seperti yang dibayangkan oleh, atau tidak seperti yang dideskripsikan, atau dibayangkan oleh pembaca, yang seperti gambaran yang mahluk berbulu. Namun ya, waktu itu John Travolta atau pemain yang di saiklon ini dibayang, digambarkan dengan rambut yang seperti apa ya, yang gimbal gitu ya. Ya, mungkin kalau mirip-miripnya itu ya hampir mirip gimbalnya predator gitu. Tapi tetap berwajah manusia dengan alat pernafasan yang lebih sederhana daripada yang dibayangkan seperti di gambarnya yang ini, kan seperti ada helmnya, ada seperti selangnya gitu. Nah, orang tidak begitu mengenali John Travolta, jadi John Travolta menjadi tidak begitu nampak seperti John Travolta. Dan kemudian actingnya juga buruk katanya ya, dan bahasa yang digunakan juga lain dan beda. Jadi artinya film itu akhirnya menimbulkan banyak kekecewaan. Mungkin juga pengaruh dari film science fiction sebelumnya, yaitu Dune ya, yang mungkin tahun 1984, yang mempesona para penonton di Amerika khususnya waktu itu. Jadi film Battlefield Earth ini dapat rating yang buruk. Cyclo ini di planetnya, itu atmosfernya beda dengan di bumi. Karena di alam semesta yang berbeda, dengan serangkaian elemen yang berbeda. ini bisa saja dianggap sebagai multiverse ya, ada alam semesta yang berbeda. Mereka menggunakan, kalau ketika ke bumi, mereka menggunakan semacam selang gitu untuk bernafas. Nah, gas nafas atau atmosfer mereka itu, yang mereka hirup itu, itu mudah meledak jika bersentuhan dengan sejumlah kecil bahan radioaktif seperti uranium. Dan dikatakan bahwa Cyclo ini menjadi spesies dominan di berbagai alam semesta setidaknya selama 100 ribu tahun. Jadi sudah lama ya. Mereka baru menemukan bumi ini seribu tahun dari sejak tahun 2000-an ya. Ini kan ceritanya tahun 3000. Tapi sebetulnya Cyclo ini sudah boleh dibilang sudah melang-elang di aneka universe itu sudah 100 ribu tahun. Mungkin kalau digambarkan dalam perufologian itu ya mungkin Drago ya. Mungkin Orion atau apa. Jadi mereka yang sebenarnya termasuk ancient race ya. Dan punya kekuasaan. Kalau mungkin seperti yang digambarkan atau dibawakan oleh Mas Nugi itu mungkin termasuk yang Dark Fleet atau apa dia. Nah, Cyclo ini awalnya adalah penambang tanpa kekerasan. Tetapi ditundukkan oleh kelas penguasa yang disebut Catrice. Ini tadi saya sebutkan. ada Cyclo, ada Catrice, jadi psikiatris gitu. Jadi ini semacam ya mungkin satir dari Ron Bubat yang tidak suka dengan psikologis dan psikiatris ya. Dan karena kelas penguasa yang disebut Catrice ini mereka kemudian menjadi sosiopat sadis yang jahat yang hostile gitu dan sifatnya itu sudah tidak mengenal belas kasihan. Ini menarik sebetulnya kalau kita lihat ya. Ini hanya analisis saya aja bahwa buku novel ini kan dibuat di tahun 82. Sementara Syakirya Sitchin itu membuat menulis bukunya, menerbitkan bukunya yang 12 Panet dan sebagainya itu, itu kan dimulai pada tahun, kalau tidak salah, tahun 76. Ada kemungkinan memang bahwa buku-buku yang dikeluarkan oleh Syakirya Sitchin tentang Anunnaki, tentang adanya alien di masa lalu. Nah ini mungkin saja memengaruhi ya. Jadi menariknya adalah di cerita Anunnaki ini juga sama bahwa mereka punya pekerja, mereka juga menambang emas, tapi penguasanya itu, jadi kalau Anunnaki itu kan punya, ada Anunnaki penguasa dan juga ada Anunnaki yang yang pekerja. Jadi itu kalau tidak salah namanya apa ya. Ada yang menyebutnya Grigori, ada yang menyebutnya, jadi yang penguasa ini kemudian malas-malasan kalau diceritanya Anunnaki itu, dan kemudian yang pekerja ini kemudian memberontak. Nah karena memberontak itu, lalu Anunnaki ini bikin spesies baru yang untuk jadi budak mereka, keras pekerja mereka, yaitu manusia. Itu kisah di Anunnaki. Nah kalau di ceritanya Battlefield Earth ini, mereka juga nantinya ada akhirnya menggunakan manusia untuk menjadi pekerja mereka. Jadi ini gambaran saya close menguasai bumi ya, menawan sejumlah orang-orang. Nah di cerita Battlefield Earth ini, ada beberapa ras atau spesies alien lainnya. Jadi ini menarik karena kita bisa melihat bahwa di cerita ini, itu kelompok-kelompok IT ini memiliki semacam ceruk ya. Ceruk itu niche marketnya ya, atau kalau mereka punya bisnis, itu bisnis yang sangat spesifik gitu ya. Jadi ini bercerita juga tentang sistem ekonomi antar galaksi yang saat itu didominasi oleh cyclos ya. Kenapa kalau bisa didominasi oleh cyclos? cyclos, karena cyclos ini punya teknologi teleportasi yang disebut sebagai transshipment. Jadi mereka itu punya semacam ya misalnya itu stargate gitu ya. Teknologi seperti itu. Jadi mereka bisa punya semacam tempat gitu, semacam perangkat gitu ya, di mana benda atau pesawat atau mungkin hasil tambang atau apa, itu bisa dikirim langsung ke koordinat di mana yang mau mereka tuju. Ini memberikan suatu keunggulan atau advantage buat cyclos untuk menampakkan aset militer dimanapun mereka membutuhkannya. Secara instan dan tanpa tanda-tanda ada kedatangan mereka. Kalau mereka membawa pesawat atau ada alien datang dengan pesawat itu kan bisa dideteksi oh ini ada alien mau datang atau menuju ke tempat ke planet kita. Sehingga kedatangannya bisa diantisipasi dan mungkin kalau misalnya berbahaya bisa diserang lebih dulu. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba ada pesawat muncul di atas di atmosfer bumi gitu tiba-tiba muncul seperti di film Arrival Arrival kan tiba-tiba muncul juga. Nah ini memberikan keuntungan dan kekuatan politik yang luar biasa dibandingkan yang lain. Nah ada juga kelompok IT lain misalnya seperti Tolneb ini terlibat dalam perdagangan Buddha Tolneb ini yang itu gambarnya yang pakai helm ada yang pakai topi ada yang seperti tentara bawa senapan gitu. Ada Hauvinz ini dalam melakukan perdagangan tembaga dan perak kemudian Bolbots Bolbots ini yang gemuk gitu ya. Jadi itu perdagangan mesin bekas ada juga Jamit Kou ini tampaknya merupakan pirate ya baca antariksa ada juga Hockners yang tampaknya menjadi saingan politik para Cyclone dan Tolneb adalah spesies yang telah berperang cukup lama dengan Cyclone nah ini tentang Hockner Hockner ini seperti ini jadi Hockner ini jadi Duralip sistem gitu ya kemudian bentuknya itu mukanya panjang gitu ya tanpa hidung jadi gambarannya seperti ini kemudian di cerita Petel Vitter ini itu ada juga sentral jadi ada Bank Galaktik mereka kan berdagang antargalaktik yang mesti punya Banknya ya ada CEO-nya itu namanya Lord Forrest atau Forrest ini itu gambaran orangnya jadi Rasnya dari Selassie jadi kadang-kadang kalau kita lihat ya memang penulis itu sebagai pengarang Ron Hubbard ini ya mungkin bisa aja memang dia dari fantasinya atau bisa juga ya mungkin ilhamnya atau ide-idenya juga dari dapat tahu dari hasil channeling ya kita nggak tahu nah menariknya ya kalau kita hubungkan dengan pendapatnya Hawking Hawking yang mengatakan bahwa hati-hati kita tuh jangan mengontak alien karena jika mereka itu mengunjungi kita ya nasib kita itu ya bisa seperti saat Columbus datang ke Amerika dimana bagi Native Americans itu ya nasibnya jadi buruk jadi ini ya mungkin padahal ini kan pendapatnya baru ya jauh setelah ada novel tapi Ron Hubbard ini membuat sebuah apa ya fantasi atau kayalan dalam bentuk cerita dimana dia sudah mengkhawatirkan ketika Voyagers itu itu mengirimkan atau membawa piringan emas yang menunjukkan lokasi bumi dan detail-detail tentang bumi ya jadi kalau itu ditemukan oleh aliens dan aliens itu kebetulan punya sifat yang suka mengeksploitasi dan suka intinya lebih pada mereka ingin trade ya berdagang bukan hanya berdagang tapi mereka ingin mencari keuntungan maka itu bisa berbahaya buat kita kalau kita tidak siap dan kita tidak mampu untuk menandingi teknologi mereka nah plot ceritanya ya jadi setelah tadi ada cyclos itu datang ke bumi menguasai bumi selama seribu tahun di tahun 3000 itu ya ada seorang yang bernama Johnny Goodboy Tyler nah ini memang boleh dibilang adalah tokoh hero-nya tokoh pahlawannya dia seorang pemuda di salah satu suku yang tinggal di bawah bayang-bayang pegunungan Rocky Rocky Mountain nah setelah ayahnya meninggal gitu jadi dan di sukunya itu banyak yang sakit ya kalaupun ada yang hidup itu ya mungkin tidak begitu sehat ya karena ada kepocoran radiasi dari ranjau darat nuklir yang ada di sekitar itu jadi setelah peperangan atau setelah invasi ya dengan kedatangan siklos ini bumi memang kalah ya dan banyak sekali tempat-tempat yang kemudian terpapar oleh radiasi nah Johnny ini kemudian meninggalkan tempat tinggalnya jadi tapi dia kemudian ditangkap jadi ketahuan dan kemudian ditangkap pada saat berada di teruntuhan Denver oleh Terrell Terrell ini adalah kepala keamanan planet siklo yang ada di bumi Terrell didugaskan ke bumi dan masa jabatannya telah diperpanjang secara sewenang-wenang oleh NUM NUM ini kepala operasi penambang jadi bosnya Terrell ini berarti Terrell apa Terrell Terrell ini ini tidak mau lama-lama di bumi jadi Terrell ini ingin ya ingin jadi orang kaya ingin jadi siklo yang kaya juga ya jadi dia diam-diam menambang emas untuk dia kalau dia ketemu itu untuk dirinya sendiri jadi ya mungkin sifat-sifat korban itu ada di dalam diri mereka nah jadi Terrell ini mengetahui bahwa di pegunungan Rocky ini itu melalui drone pemindai yang mereka punya itu ditemukan emas di sana tapi masalahnya adalah di sana itu ada deposit uranium juga sehingga kalau siklos ini tidak tahan dengan uranium jadi Terrell ini menangkap Johnny untuk menambang emas untuknya jadi dia mulai menggunakan manusia untuk menambang emas di sini yang menarik adalah syklos ini punya alat yang namanya learning machine learning machine ini digambarkan bahwa nanti dari alat itu itu bisa keluar seperti sorotan sinar lalu masuk ke matanya jadi yang melihat dan pesan semacam informasi itu masuk secara bertubi-tubi ke orang yang mendapatkan sinar ini jadi semacam ditanamkan informasi langsung ke otak Johnny nah ini kan menarik sebenarnya kalau kita bicara soal teknologi yang akan datang dan masuk sudah dimulai saat ini seperti neural link termasuk juga model-model seperti develop matrix dan sebagainya tinggal dicolok itu tiba-tiba informasi kemampuan kita bisa lebih langsung ter-upgrade apalagi baru kemarin mungkin beberapa hari ada ada metaverse dan sebagainya itu dari Mark Zuckerberg itu kayaknya teknologi yang disampaikan secara science fiction oleh Ron Hubbard di tahun 80-an ini mungkin di tahun 40 tahun kemudian ini bisa diwujudkan atau bisa terjadi nah ini bagi Terl ini ini penting untuk membuat meng-upgrade kemampuan pikirannya Johnny ini karena supaya bisa berbahasa seclo bisa ngerti apa maunya gitu tapi sekaligus Johnny ini ter-upgrade juga kemampuannya nah kemudian dia berteman dengan seorang yang seclo yang agak pendek yang tingginya hanya 7 kaki 7 kaki berarti ya 2,1 ya namanya Care Care yang tetap kuat seperti seclo yang lain tapi ya dia digambarkan kurang psikotik jadi ya lebih baik ya nah supaya Johnny ini mau disuruh-suruh gitu ya mau bekerja untuk tahun ini tahun ini kemudian menangkap kekasihnya Johnny yang namanya Chrissy ini gambarnya Chrissy dan adiknya yaitu Patty jadi Lissandra supaya si Johnny ini mau jadi pekerjanya nah kemudian Johnny ini Dantel ini pergi ke Skotlandia dimana Johnny merikut 83 orang Skotlandia jadi novel ini itu cukup punya punya kesan yang besar di orang-orang Skotlandia karena Ron Hubbard ini mengajak apa ya menyebut orang-orang Skotlandia di novelnya nah di ketuanya atau kepalanya yang orang-orang Skotlandia ini namanya Sir Robert the Fox ini jadi tapi Johnny memberitahu bahwa Tol ini jahat dan masih memenjarakan pacar sama adiknya itu jadi Johnny mengajak Robert the Fox ini untuk melawan aturannya Seklo dan berusaha untuk menyelamatkan Chrissy dan Patty nah Tol ini tidak mengerti bahasa Inggris dan sebaiknya yakin bahwa orang sekolah ini termotivasi oleh janji pembayaran atas penerima jadi seterusnya masih optimis bahwa orang-orang Skotlandia ini mau dijadikan pekerjanya jadi bukan buddhanya ya karena mereka ada pembayaran sebetulnya nah sementara Johnny dan sekutunya itu menambang emas mereka juga diam-diam menjelajahi reruntuhan umat manusia jadi karena ini tahun 3000 ya untuk mencari uranium dan dapat dijadikan senjata untuk melawan Seklo kalau di filmnya itu mereka nanti menemukan pesawat carrier yang digunakan juga untuk menyerang Seklo tentunya itu banyak kritik juga gimana pesawat yang sudah 1000 tahun kok tiba-tiba masih bisa terbang terus bagaimana mereka bisa menghidupkan sistem komputer dan sebagainya itu padahal kan sistem listriknya juga sudah mati jadi film filmnya ini agak agak dikritik disitu kemudian kemudian karena troll ini melihat bahwa mereka atau manusia-manusia ini memang fokus di nambang emas jadi sehingga troll ini tidak terlalu apa ya tidak terlalu curiga padahal padahal ada di mereka itu manusia ini tahu John ini tahu bahwa Sykron ini punya kelemahan karena dia diajari tahu dari learning machine itu bahwa Sykron ini kalau kena uranium bisa mati maka mereka berusaha juga untuk menambang uranium kemudian tidak diberitahukan ke troll di novel itu mereka menemukan memang pesawat ada helikopter lama yang nanti memang akan digunakan termasuk juga beberapa pesawat yang lain nah troll ini kan tadi kan punya bos ya namanya num nah num ini kemudian diketahui oleh troll bahwa num ini korupsi sehingga si troll ini memeras num sehingga num ini juga akhirnya tidak bisa apa-apa terhadap troll dan kemudian malah troll ini bisa ngatur ngatur num jadi dia tetap ngurusi operasi penambangan emas dan merancanakan untuk ngirim emasnya ke planet dia supaya nanti akhirnya bisa sampai ke tempat tinggalnya si troll ini di sistemnya adalah emas mau diselunduhkan lewat peti mati karena setiap ada cyclos yang mati itu harus dipulangkan jadi ini semacam tradisi mereka itu kalau ada temannya yang mungkin meninggal atau mati mereka akan dikembalikan dalam peti mati ini kemudian di dalam peti mati itu mereka si troll ini menelunduhkan emasnya dan itu nanti di dikirimnya lewat transshipment tadi alat yang bisa langsung di teleport nah masalahnya adalah jadi ini ya ada problem yang dihadapi troll bahwa langkah-langkah keamanan makin diketatkan sehingga lebih sedikit ada kecelakaan sehingga trollnya harus membuat beberapa kecelakaan membunuh beberapa cyclos jadi ya memang si trollnya kan jahat memang tadi disebut dengan sociopath gitu jadi dia akhirnya berusaha membunuh nom sehingga ada mayat yang harus dikembalikan dan itu digunakan untuk menyelunduhkan emas jadi diceritanya itu kalau dia sudah dikirim teleport ke planetnya dan kemudian dikubur nanti sama troll itu digali lagi diambil diambil emasnya nah Johnny ini kemudian mempunyai rencana bahwa tadinya kan harusnya diisi emas tapi juga diisi limbah nuklir dan penghancur planet jadi tujuannya nanti supaya ya ketika peti-peti jadi ini hampir seperti di film Stargate gimana bom nuklirnya itu dikirim ke pesawatnya tapi ini bagaimana limbah nuklir ini uraniumnya ini itu bisa terkirim ke planet dan kemudian nanti menghancurkan planet nah setelah teleport terakhir manusia menggunakan senjata cyclus sendiri dan melawan mereka menguasai planet ini jadi senjata yang digunakan itu bisa pesawatnya dan lain-lain nah jadi inti ceritanya adalah bahwa ya manusia akhirnya berhasil mengalahkan cyclo meskipun dia tidak yakin apakah bom yang dikirimkan ke cyclo itu berhasil diletakkan ronda tapi donis ini menghadapi sebuah persoalan lain yaitu di bumi ini itu ada juga tokoh lain yang namanya Brown Limper Stafford itu itu yang berusaha untuk merebut kendali bumi ya untuk dirinya sendiri nah ini ada persaingan kepemimpinan juga di dalam ceritanya Ron Hubbard ini dan nantinya setelah cyclus ini dikalahkan itu ada juga ras-ras alien lain yang berusaha untuk menguasai bumi jadi ketika mereka mengetahui cyclus ini menjadi lemah ras-ras alien lain ini kemudian ingin berusaha juga ya menggantikan posisinya cyclus yang berkuasa ini nah di cerita Battlefield Earth ini ini ditemukan bahwa semua cyclus ini memiliki perangkat stimulasi otak dalam yang ditanamkan di otak mereka untuk membuat mereka dapat dikendalikan jadi ini kalau saya pikir wah ini mungkin teknologinya nanti bisa mirip neural link dimasukkan untuk membuat pekerjaan menyenangkan bagi mereka tapi masalahnya perangkat ini kemudian disalahgunakan untuk meningkatkan sadisme ekstrim pada kaum laki-laki menyebabkan mereka menyerang non-psycho yang menunjukkan minat pada matematika jadi mereka tidak ingin teknologi mereka dan ilmu matematika mereka itu dikuasai oleh entiti lain jika cyclus tidak berhasil membunuh korban yang mereka tuju perangkat memaksa mereka untuk bunyi diri penghapusan perangkat ini menyembuhkan segelintir cyclus jadi ada cyclus-cylus yang kemudian akhirnya berpihak pada manusia juga namun semua cyclus perempuan yang meninggalkan homework jadi meninggalkan tempat kelahiran planetnya mereka itu diseterilkan untuk cegah kelahiran di luar dunia jadi nanti ada ada cyclus di cerita itu ada cyclus yang masih bisa hidup tapi mereka tidak bisa menyebar ke planet lain lagi nah kemudian bumi menjadi aman populasi manusia mulai bertumbuh dan belajar tentang sejarahnya yang sebenarnya ini kisah-kisahnya happy end jadi Johnny dan Chrissy kemudian menikah memiliki seorang putra dan putri dengan peradaban manusia yang dibangun kembali ini adalah ceritanya satu tahun kemudian setelah kemenangan itu mereka menemukan Johnny dengan Chrissy jadi Johnny dan Chrissy tidak tidak berambisi untuk menjadi penguasa mereka tetap ingin hidup damai mereka memisahkan diri tapi setahun kemudian mereka ditemukan dan berharap supaya Johnny ini mau menjadi pemimpin mereka akhirnya setuju walaupun tidak begitu setuju setujunya enggak setuju di cerita Peter Vick ini nah bertahun-tahun kemudian frustrasi dengan ketenaran tanpa akhir dan kehidupan yang jauh dari alam Johnny akhirnya yang sudah tua mengambil beberapa dan diam-diam menilina pergi dan tidak pernah terlihat lagi dia menjadi sosok itu cerita dari novelnya L. Ron Hubbard nah ini adalah gambaran tentang pesawatnya ini pesawatnya Cyclo namanya Mark Tertitu dia punya persenjataan berat kecepatannya bisa subcahaya jadi dirancang terutama untuk pertempuran udara ke darat jadi ini semacam kelas fighter dilengkapi dengan meriam ledakan bertenaga tinggi Mark 32 ini adalah stafel darat yang ide jadi dia bisa menembak di dari dekat dengan daratan gitu dan bisa ya menembak musuh-musuhnya gitu kemudian ada juga drone gas drone gas ini juga miliknya Cyclo gas pembunuh mematikan ini kapal yang sangat kuat lapis baja berat dan dipogrem dari jarak jauh drone gas ini digunakan Cyclo selama serangan utama di sebuah planet ini tadi yang digambarkan di film di awal nanti mungkin saya bagi yang belum lihat nanti saya akan putarkan lagi jadi nyerbu planetnya itu dengan di dikasih gas-gas diracun dia tidak pakai pilot jadi pakai hanya drone membawa pertonton tabung gas yang mematikan bisa menyapu bersih seluruh kota dalam hitungan menit jadi ini boleh dibilang kalau sebagai mesin penyerbu ini efisien ya efisien dan efektif jadi ini membuat terlepas dari upaya banyak pemerintah bumi selama serangan fatal itu berapa tabat yang lalu jadi setelah tahun 2000-an itu drone gas ini mampu menahan rudal bom atom dan bahkan ketelakan bunuh didam artinya itu tidak mudah untuk dirontokkan ini jadi ditembak tidak mempan bisa terbang di ketinggian 30 ribu kaki drone gas telah mengajukan umat manusia dalam waktu 3 hari di teritanya jadi bayangkan kalau ada alien menyerbu bumi dengan teknologi yang seperti ini aja mungkin dalam waktu di teritanya battle field ini 3 hari bumi ini sudah di kalahkan ini adalah pesawat pesawat perang penjelajahnya Tolneb tadi ada kita sudah tahu bentuknya Tolneb ini Tolneb ini pesawatnya besar perang berkilau ditandai dengan berlian dan lencana garis miring dari Tolneb betenaga surya mungkin maksudnya pakai sinar bintang dan memiliki sekat kedap ledakan jadi mungkin semacam apa ya tameng gitu ya dan ada meriam maksun 64 istilahnya dia awaknya 524 marinir Tolneb dan 63 awak operasi dikomandui oleh seorang half captain dengan otoritas otonom atas kondisi taktis lokal tapi tanpa otoritas atas keputusan strategis komunikasi perang kapal perang Tolneb menggunakan hyper non-direksional radio band yang hanya diketahui oleh Tolneb yang tidak dapat diambil oleh alat komunikasi lain kecuali saat digunakan saat dinas diplomatik jadi kalau memang mereka lagi berkomunikasi itu tujuan diplomatik berhubungan dengan kapal atau pesawat lain ya mereka baru bisa atau baru membuka apa ya semacam pengacaannya gitu ya tapi ketika mereka berkomunikasi antar mereka tidak ada yang bisa menangkap tidak ada yang bisa menyadap gitu ya transmisi hyper non-direksionalnya kemudian ada pesawatnya Hockner ini bentuknya seperti bintang ini jadi termasuk hostile juga jadi nah ini tadi waktu ada cerita bahwa Cyclos ini menemukan adanya tambang emas itu atau bisa menemukan orang-orang yang sedang sembunyi ini mereka menggunakan button kamera ini jadi tugasnya memang untuk memata-matai jadi bisa terbang gitu merupakan drone yang bisa melakukan pengawasan dari jarak jauh kemudian ada learning machine ya mesin pembelajaran ini ini punya cyclo punya synchro not the novel battlefield earth digunakan oleh berbagai ras alien mesin pembelajaran menggunakan sistem latihan lintas asosiasi yang terdiri dari simbol suara dan kata-kata untuk mempercepat kecepatan belajar informasi subjek disimpan pada bis pada tingkat yang lebih tinggi ia menggunakan sinar ya dalam hati ini disebutkan sinar matahari yang menusuk untuk menyampaikan informasi secara langsung di bawah tingkat kesadaran yang dijejalkan biasanya kan kalau kita belajar kan membutuhkan beberapa tahun ya mungkin seperti kuliah S1 itu butuh 4 tahun atau 4 setengah tahun ini cukup beberapa minggu atau beberapa hari aja ya hampir seperti di filmetrik itu ketika dimasuki informasi tentang bagaimana mengemudikan helikopter langsung bisa seperti itu kemudian ini adalah alat untuk perekam gambar topik to recorder penyaknya cyclo juga seperti kamera kecil untuk merekam bergerak di dalam ke dalam cakram agar mudah berputar kemudian ini ya ini transshipment rig ini jadi bentuknya seperti ini jadi merupakan apa ya semacam device atau teknologi yang sangat berharga di kerajaannya cyclo ini karena ini merupakan keunggulan yang tidak dimiliki oleh entitas dari ras lain dia bisa mengirimkan benda atau pesawat secara langsung dengan dicari koordinat ditentukan koordinatnya itu dan bisa langsung menuju atau muncul di sana ini membuat dia bisa menerbangkan sejumlah besar logam termasuk juga personel ke semua planet di berbagai penduru ruang dengan cepat layak dan ekonomi dan ada tanknya semacam tank ini namanya disebut bus our way to glory jadi ini kelas basher ini tanknya yang digunakan untuk ketika mereka sudah menyerbu dengan sistem penyerbunya mereka itu adalah mereka kirim drone gas itu jadi planetnya digujani gas beracun setelah banyak yang kalah setelah gasnya juga sudah mulai berkurang gitu nah mereka menurunkan tank-tank ini dan juga pesawat yang tadi Mark 32 itu untuk ya termasuk juga pengintai button kamera itu yang untuk mencari-cari orang-orang yang bersembunyi kalau ini persenjataan yang digunakan manusia nantinya ketika Johnny dan kawan-kawannya itu menemukan pangkalan bawah tanah di oleh orang-orang Skotlandia yang kemudian digunakan untuk memerontah di filmnya Betty Artitoon itu mereka kemudian menipu Terl dengan memberikan emas itu pakai emas yang ada di Fort Knox gitu nah tapi kalau di novelnya mungkin beda ini tadi ceritanya ya ceritanya seperti itu nah ini versi filmnya memang disebut sebagai the worst movie of all time ini Carl dan Tal ya Carl ini yang yang tadi diceritakan di novelnya itu lebih lebih pendek gitu ya kemudian ini Tal dan Johnny Johnny ini yang main Saving Private Ryan kalau tidak salah ini beberapa apa screenshot dari filmnya ya nah menariknya di Amerika itu mungkin juga sekarang juga banyak ya di Indonesia juga novel itu penghasilan penulis itu tidak cuman dari penjualan buku tapi juga dari penjualan merchandise-nya jadi seperti mereka bisa bikin pesawatnya mainan-mainan bentuk pesawat ya figure action figure dari lakon-lakonnya atau tokoh-tokoh karakter yang ada di novel ya jadi ini juga merupakan cara bisnis untuk menghasilkan keuntungan ini ketika mereka juga melakukan pameran ya mereka bikin patungnya seclos ini buku-buku ya diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia juga ya mudah-mudah nanti diantara kita ada juga penulis science fiction yang bisa menghasilkan buku-buku pertemakan UFO atau alien yang menarik dan laris nah seclos ini terlalu ini sering menggunakan istilah menyebut manusia sebagai red brain otak tikus nah ini nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama ya mengapa Anunnaki itu datang ke bumi untuk mencari emas memang menurut ceritanya kalau disebutkan oleh sekreasi jin itu bahwa itu untuk memperbaiki atmosfernya yang katanya di planet ini biru tapi kenapa kok ke bumi padahal kan emas itu kan juga banyak di planet lain nanti kita bisa diskusikan apa yang kita bisa bahas tentang Anunnaki tentang novel ini dan bagaimana juga tentang serangan serangan alien jadi Ron Hubbard melalui buku novel itu memberikan gambaran tentang cara alien itu untuk menyerbu sebuah planet ini kata-katanya terlalu awalnya mau dijadikan judul bukunya oleh Ron Hubbard tapi ini tidak jadi jadi man is a species yang langka saya akan putarkan tadi sekali lagi video pengantarnya mungkin buat teman-teman yang tadi belum lihat di mi dar selamat menikmati Twin space probes Voyager 1 & 2 are being launched on an exploratory mission of our solar system. We have a liftoff. They contain copies of the golden record. An ambitious message including the location of Earth, and a description of the human race, as well as sounds and images selected to portray the diversity of life and culture on Earth. After 35 years of space travel Voyager 1 has now reached what scientists call interstellar space the outer limits of our sun's sphere of influence. The question remains. Who will receive our message? And will we get an answer? Hope to be made Oke, itu filmnya, contohnya ada juga ini, kalau kita mau lihat trailernya filmnya ya. Padahal sebenarnya film ini dibuat juga oleh Warner Bros ya, maksudnya ya harusnya film bagus sih. Cuman saya yang kemudian dianggap sebagai filmnya yang jelek. Tapi menurut saya sih bagus, saya ada filmnya sih, cuman kita nggak nonton sih. Ketika kita menyerangkan tujuh planet, semua tujuh soldi, dan semua teknologi yang dikembangkan, kita hanya menyebabkan sebuah menyerang 9-min. Sebelum mereka exterminasi. Oleh itu sebab... Man is an endangered species. Oke, itu dari saya. Ini memang saya putus, sudah selesai kok trailernya. Sudah habis trailernya tadi. Oke, Mas Reza, saya kembalikan ke Mas Reza. Itu dari saya tadi. Mungkin kita bisa diskusikan selanjutnya. Mas Reza, saya sudah selesai, mungkin Mas Reza bisa lanjutin mungkin. Oke, terima kasih Mas Nur atas presentasinya malam hari ini. Silahkan jika ingin bertanya. Kita bisa ngobrol-ngobrol atau diskusi tentang cerita ini. Oh iya, mau nambahin itu Mas Nur soal Pulp Fiction itu. Jadi Pulp Fiction ini kalau teman-teman cari, itu ada kemungkinan menemukan jawaban yang benar atau makalah disasarkan ke filmnya Quentin Tarantino yang judulnya Pulp Fiction juga. Nah, tapi kalau yang tadi disampaikan Mas Nur itu adalah pengertian yang benar. Jadi memang Pulp Fiction itu adalah komik ya, atau karya yang dia dibuat di kertas yang kualitasnya jelek. Tetapi meski kualitasnya jelek, ide-idenya itu biasanya unik-unik, aneh-aneh. Itu Pulp Fiction. Nah, filmnya Quentin Tarantino juga judulnya Pulp Fiction, tapi bukan Pulp Fiction yang kita maksud tadi. Ya, tidak. Juga dia ada di pencarian paling atas. Jadi agak nyesatin orang. Ini ada dari Mas Gatot ya, Tanya. Oh ya, soal emas. Mas, ya. Di sini banyak emas-emas. Mas Gatot, ada emas resa. Nah, saya pernah baca kalau kalian senang dengan emas ya. Maaf, saya lupa baca di mana. Tapi ini ada artikel tentang alian yang buka emas. Emas ini memang kalau kita lihat itu, kenapa kok sangat menjadi logam mulia? Karena emas ini adalah satu-satunya logam. Benar nggak ya? Satu-satunya logam mungkin bisa dikoreksi. Yang tidak berubah karena zaman. Kalau besi itu kan bisa karatan. Kalau emas nggak. Saya coba baca yang lain. Yang lain. Ini memang dapat ini, apa namanya? Penghargaan film Rezi Award. Banyak abadnya kalau film ini, cuman ya itu. Penghargaan film yang teraneh, terjelek. Ini dapat ya. Iya. Ini Mas Joim ya. Mas Joim bilang, Peta Ufos wajib nonton film Dune. Ya, saya setuju ini. Saya sudah lihat filmnya. Saya lihat yang versi lama dulu. Mas Nur, bukan dulu sih, kemarin itu mungkin minggu lalu ya. Jadi science fiction itu, ada yang science fiction beneran, ada yang soft science fiction. Nah, soft ini, kayak ini, Dune ini soft science fiction. Jadi awalnya itu saya itu, anu, bersih keras. Dune itu bukan science fiction. Karena temanya itu lebih kayak cerita fantasy. Kalau Star Wars, kan memang pembuat Star Wars ini sudah mendeklarasikan bahwa ini bukan science fiction. Ini fantasy. Jadi settingnya hanya luar angkasa. kalau saya lihat Dune itu, kalau saya mikir agak mirip-mirip ya. Dalam Star Wars, kalau saya bersih kuku, oh ini bukan science fiction. Ternyata setelah saya baca-baca lagi, soft science fiction namanya itu. Jadi science fiction-nya hanya di spekulasi bahwa bumi sudah seribu tahun, seribu tahun, seribu tahun ke depan. Ada soft science fiction. Ya kalau Dune ini menurut saya sih masuk kategori science fiction sih. Entah soft atau enggak. Enggak jelas ya. Cuman dia bisa misalnya dijelaskan, dia kan ngitung ya. Perjalanan dari sana ke sini ini butuh biaya berapa. Jadi dia berusaha untuk tidak ngasal gitu loh. Termasuk misalnya tentang cacing raksasanya, tentang apanya gitu. Ya. Ya. Mungkin ada yang lain. Oh ini Mas Dwinanto berkomentar. Mungkin karena ada sentimen negatif terhadap sepat terjangsai antologi di US yang sebabkan lebihnya vlog. Sebetulnya mungkin bukan sentimen terhadap saintologi justru. Tom Prusus antologi ya? Bagus-bagus. Iya, tapi katanya sudah pindah lagi. Oh sudah. Nah filmnya memang kalau orang sekarang lihat itu ya dia dianggap seperti kelas B gitu. Jadi apa ya John Travolta ini saya baca sih beberapa dia mungkin tidak sebaik seperti Keanu Reeves gitu ya. dan dia kan mungkin tidak dipayar mahal. Oh. Itu membuat budgetnya itu untuk akhirnya yang lainnya kurang bisa bagus. Misalnya tentang apa spesial efeknya untuk film tahun 2000 itu tidak bagus gitu. Dianggap tidak bagus. Padahal kan tahun itu kan sudah tahun itu kan sudah lumayan loh tahun 2000. Iya. dan memang yang bikin yang yang OneNote Bros itu kan memang mungkin sebagai distributornya ya mungkin ya. Tapi yang bikin itu yang tadi itu yang apa namanya tadi apa namanya franchise atau apa itu loh. Oh franchise ya. Nah itu yang bikin. Jadi memang bukan studio yang top gitu loh. Bukan bukan ya bukan studio yang kayak berkualitas loh. Ya mungkin hampir seperti misalnya film film action atau film luar angkasa sekarang yang dipintangin oleh Bruce Willis zaman sekarang gitu ya mungkin jadi kelasnya kelas B gitu. Cuman ini kan gini dia membawakan film yang novelnya itu best seller gitu loh. bayangin misalnya Hobbit atau Lord of the Ring atau Harry Potter terus dibuat jelek gitu loh. Orang-orang itu kan ngamuk gitu loh. Ngamuk. Seperti Duni kan juga sama ya tapi ya mungkin protesnya enggak terlalu karena filmnya sih masih lumayan. Mungkin orang kalau baca novelnya juga masih merasa jauh bagus novelnya daripada filmnya. selamat malam Pak Agustinus Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya tertarik ini ya Kak Gubut. Ya saya tertarik teknologi transismen itu ya itu yang jadi kendala perjalanan antan bintang dan kayaknya orang bumi belum bisa menguasai teknologi itu even sebenarnya sudah diramalkan oleh Einstein sendiri ya dengan general relativity itu. jadi kayak orang ilmuwan selama ini memikirkan bahwa Einstein itu mengkungkung kecepatan di bawah kecepatan cahaya tapi sebenarnya Einstein malah membuka perjalanan melebihi kecepatan cahaya dengan general relativity-nya itu ya memanipulasi ruang waktu. Saya tertarik transismennya tadi malah. Ya. Sebenarnya Einstein ini punya teori yang namanya Unifield Teori itu ya yang digunakan pada waktu Philadelphia Experiment. Nah pada waktu Philadelphia Experiment itu walaupun ini masih debatable dan kontroversi benar enggak ya itu kapal Eldridge itu dia bisa langsung pindah dari Philadelphia ke Norfolk. Termasuk juga bisa pindah secara ruang dan waktu. Nah itu yang diceritakan di Philadelphia ini kalau Telnop ini kan tadi ada ya res Telnop ini dia punya pesawat yang bisa ketika dia berjalan itu waktunya dibikin berhenti. Jadi misalnya dia bilang misalnya dia mau berangkat tahun 2021 tahun ini misalnya dengan pesawatnya dia itu dia bisa mem-freeze waktu karena menurut mereka itu mereka berhasil memisahkan antara waktu dan ruang. Tidak tahu ini kan nah ketika mereka melaju itu ya mereka ketika melaju itu waktunya tetap tidak bergerak tidak bertambah sehingga ketika sampai di sana ya tetap tahun 2021 seperti itu dia tidak bertambah tua juga ya entah gimana caranya ya mungkin masih misteri juga. Iya Pak Nur, aku sudah setuju. Jadi konsep ruang waktunya itu jadi dia split waktunya jadi dia bisa traverse di spacenya jadi waktunya kayak freeze dan itu sebenarnya waktu freeze itu ada di sekitaran black hole kan? Jadi kalau kita menoleh ke belakang kalau dekat black hole itu kayak menatap semesta yang gak ada akhir karena triliun years kan? Tapi ketika dia menatap ke black hole itu horizonnya dia masuk ke situ dia freeze semua. Tapi ketika kita menoleh ke bumi ibaratnya gitu ya buminya itu berubah terus sampai triliunan years atau sampai hilang tapi dianya gak ada. Bisa dianya gak berubah. Jadi gak berubah jadi ya memang kayaknya nih teknologi ini menarik banget nih kalau ada yang bisa mengkaji atau kita meskipun belum ada ya kayak si dosain tapi kayaknya sih menarik kalau didiskusikan karena mungkin dari diskusinya ada event NASA sekarang katanya bisa itu ya bikin perjalanan mau seperti itu tapi dia belum berhasil memisahkan waktu dari ruangnya. NASA mau bikin yang pesawat pakai wab gitu tapi itu Alkubir ya idenya Alkubir terlalu ini dalam eksotis itu energinya bagaimana ya menarik makasih nih pencerahan film Battlefield Earthnya Mas Nugi permisi saya ikut nih oh iya Pak Joko kebung juga akhirnya Joim oh iya saya tuh waktu nonton film ini dulu yang Battlefield Earth ini saya nggak tahu kok bisa punya pikiran pada waktu si Johnny ini dikasih learning machine ini ini kok saya keingat pada waktu Adam tuh makan buah terlaran jadi setelah dia makan itu kok jadi langsung ini kok jadi nanti nyerah-nyerah macam-macam tapi ya saya waktu itu jujur saya punya apakah dengan waktu makan tuh seperti Adam itu seperti 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 kena apa itu mendapatkan learning machine yang terus tahu tentang pengetahuan semuanya gitu loh jadi ya saya sih membayangkan kalau di masa depan mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi mungkin beberapa tahun orang bisa aja belajar seperti tadi yang mas Gotoh tulis di chat itu ya tinggal dicolokkan gitu ilmunya tuh masuk semua gitu sebenarnya sekarang ini kan juga sama ya jadi misalnya kalau kita ingin tahu sesuatu kan tinggal buka Google seperti tadi misalnya mau tahu tentang Fab Fiction kita tinggal buka Google nah gimana kalau Google itu langsung sambung ke otak kita tanpa lewat apa lewat jalur dengan ketik-ketik dulu atau melihat monitor tapi langsung juga terekam di pikiran kita misalnya karena arah ke transhuman itu dimana manusia dengan otak dengan pesen ini kan ya boleh dibilang mau digabung ya seperti di film Transcendent atau mungkin di film film-film Ghost in the Machine gitu kan sudah atau sudah mulai dibayangkan bahwa itu bisa terjadi ini ada pertanyaan dari Mas Gatat Mas Nur menurut Mas Nur film BI ini betul artinya ada fakta-faktanya mengandung fakta-fakta enggak maksudnya fakta gimana ya itu Mas Gatatat bertanya apakah film BI ini mengandung fakta-fakta enggak ya sebetulnya gini karena settingnya tahun 3000 ya mungkin enggak ada faktanya film Battlefield ini sebenarnya bukan termasuk film yang disukai oleh penggemar UFO harusnya tapi kalau penggemar San Fiction iya kalau penggemar UFO itu akan suka film UFO yang yang settingnya itu di bumi ini juga samanya settingnya di bumi tetapi yang terjadinya itu dianggap masa kini atau masa lalu kalau masih belum terjadi itu dianggap dianggap fiksi benar-benar fiksi jadi nah apakah ada yang mengandung fakta-fakta gitu misalnya alien menyerang kita gitu kalau misalnya kita membayangkan saya memang membayangkan ketika nonton film ini kan juga tahun 2000an ini kan di film ini memang disebutkan tahun 3000 berarti kan dia bicara tentang 1000 tahun yang akan datang tapi kalau seandainya kita membayangkan bahwa mereka-mereka ini adalah makhluk iti yang datang di puluhan ribu tahun yang lalu ya mungkin menjadi sebuah fakta-fakta atau sebuah sebuah apa ya kemungkinan misalnya di era tahun puluhan atau ratusan ribu tahun yang lalu itu ada peradaban yang sudah maju gitu ya dan kemudian mungkin ada alien datang yang menyebabkan mereka hancur dan tersisa gitu lalu dikuasai dan jangan-jangan yang menguasai ya manusia kita sekarang yang kita mungkin keturunan dari alien-alien yang datang saya menggambarkannya apakah manusia yang digambarkan di novel atau film Peter Filtup ini adalah jangan-jangan itu Neanderthal karena visualisasinya kepanjangnya mereka rambut pirang rambut merah dan mereka seperti orang primitif mungkin karena itu ya dijajah berapa milenium tadi? 3 milenium satu milenium satu milenium kan tahun 3000 kan neander dijajahnya mulai tahun 2016an atau 2017 ini mas pergi berkomentar alienya seperti manusia raksasa gimana pendapat teman-teman disini apakah alien itu kalau kita misalnya mengirim signal ke luar angkasa atau mengirim pesan seperti piringan emas itu itu berisiko seperti yang dikhawatirkan oleh Stephen Hawking itu atau atau sebaliknya ya mereka pasti akan datang dengan baik-baik dengan damai gitu Voyager diluncurkan kan dengan kecepatan yang terlalu lambat artinya sebenarnya kan sekarang sudah ada yang mengintai kita katanya 29 peradaban alien yang memantau bumi jadi nggak perlu nunggu Voyager itu digrep oleh wahana alien baru dia ngunjungin bumi kan kecepatan cahaya lebih cepat dari itu perlu 70 tahun sampai ke tepian tata surya kita kayaknya sih bisa ya bisa tidak menurut pendapat saya kalau Voyager itu malah mengancau peradaban bumi even dengan dipantau ini kalau kita nanti sudah punya Weber kayaknya kita sudah bisa melihat lebih jauh yang mereka yang alien yang lebih tinggi pasti sudah memantau kita ribuan tahun ataupun sepuluh ribuan tahun yang lalu dengan cahaya dengan mencitrakan aja nggak usah Wind Voyager itu datang terus dibuka desknya oh posisinya di sini sebenarnya agak naif juga posisi ketiga di desknya Voyager itu dibilang dia berada di bumi ada di tiga terus ada kota naik ke atas lebih di sebelah kiri itu matahari terus dia ada musik-musik band tapi kalau sudah diintai gelombang elektromagnet sudah tapi juga masih sub sini jauh banget untuk menjangkau alien yang terdekat karena sampai saat ini kita ngamatin tepian itu nggak ada alien yang bisa menginvasi kita tapi mereka mungkin sudah memantau kita selama ribuan tahun karena juga ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah mungkin di masa lalu sudah membangun koloni di planet-planet lain juga seperti di Mars di satelitnya Jupiter gitu tapi kalau lihat di filmnya Contact itu kan alien ini mulai menangkap ketika manusia mengirim sinyal radio radio kemudian televisi yang kan diceritakan merambat terus sampai akhirnya tertangkap di Vega kalau nggak salah sekian-sekian tahun kan itu kan rambatan gelombang radionya kan seperti rambatan cahaya juga jadi kalau misalnya katakanlah radionya itu sudah mulai 100 tahun yang lalu saat mungkin Tesla atau Marconi gitu itu ya mungkin sudah mencapai bintang yang ada di 100 tahun cahaya dari bumi dan kalau mereka misalnya punya anak atau punya cara untuk melesat kesini gitu dengan sangat cepat ya mestinya mungkin di tempat-tempat yang mungkin masih berjarak 20 tahun cahaya gitu aja mungkin ya mungkin sudah datang ke bumi tahun-tahun 40-an gitu ya mungkin ya battle of angeles 2011 oh yang rihana yang aliennya apa takut cahaya apa ya saya lupa itu yang lawan Navy SEALS-nya Amerika battle of lost angeles kan lawan itu army ya iya yang versi biasa yang yang lawan Navy itu kan battleship kalau battle Los Angeles ini itu seperti yang skenario yang ditakurankan oleh itu tadi siapa Hawking yang ditemukan ada planet emberup seperti bumi kemudian dikirim sinyal 11 tahun kemudian datang aliennya untuk ini untuk menjajah bumi berdasarkan mereka menangkap sinyal dari kita sinyal komunikasi dari kita memang ngirim sinyal ini ada risikonya walaupun ya pas kalau yang datang yang jahat jahat dalam arti yang agresif gitu ya tapi mungkin juga ada yang yang enggak gitu ya yang enggak dan kemudian syukur-syukur yang enggak ini lebih lebih power daripada yang yang agresif agresif enggak menarik nyerang tapi kira-kira memang ada enggak ya sepanjang Dewan Galaktik gitu ya di Federasi mungkin kalau di Ufo ada ya kalau di Peruvuan memang ada Federasi Galaktik gitu ada cuman masuk akal enggak ada Federasi Galaktik gitu yang bukan Ufo yang bukan Ufo yang bukan Ufo yang artinya memang benar-benar ada gitu loh membayangkan seperti tadi di Battlefield Earth ini kan antar 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 alien ini kemudian berdagang ada yang jualan tembaga jualan pera ada yang nyediain Buddha kan di kalau di Mas Nugi kan juga cerita yang di apa super soldier itu kan juga mereka ada yang juga slave oh ada itu kalau enggak salah Mas Agus Rifani membawakan buku dari apa A Life of Humanity itu tentang peradaban peradaban alien kalau enggak salah dari buku itu kalau enggak salah jadi ada berdagangan ada 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 ya ya gitu sih ada berdagangan kan ada yang ada yang juga ngatur ya supaya enggak enggak rusuh enggak bikin resek gitu loh apa yang Mana ada yang mau didiskusikan lagi? Silahkan teman-teman, jika ada yang ingin didiskusikan lagi. Aku mau nanya, kalau Mas Nur, menurut Mas Nur, filmnya bagaimana? Kalau menurut aku filmnya bagus pada waktu aku melihat dulu. Aku barusan download. Jadi yang jelek itu gara-gara yang tanya di orang-orangnya pada sebel. Orang-orang mungkin ekspektasinya ya. Atau mungkin aku itu gini, aku itu kan ada orang itu yang tergantung ya. Ini kalau ditinjau dari segi kepribadian ya. Ada orang itu yang suka lihat detail, ada yang enggak. Ada orang yang suka lihat insight-nya, ada orang yang suka lihat, kalau dalam segi film ya. Ketika orang lihat film itu ada yang lebih senang ceritanya sama lebih senang dia melihat visualnya. Nah, aku itu mungkin tiba yang, aku bisa dapat menangkap apa sih idenya. Kalau aku menemukan ide yang menarik mungkin buat aku senang. Mungkin secara sinematografinya mungkin ya enggak terlalu bagus. Aku masih ingat kok bahwa film ini berkesan. Berkesan buat aku bagus. Keren lah pokoknya waktu itu keren. Jadi memang setelah kemudian aku ngikuti loh, kok orang-orang kok bilang jelek gitu sih. Ya gimana ya, enggak apa-apa sih. Tapi aku senang gitu loh. Barusan aku download cuman belum tak lihat lagi. Aku masih ingat sih beberapa scene-nya. Cuman nanti kebenernya tak lihat lagi. Kemarin nemu link download-nya. Karena mungkin di dalam filmnya itu ada kayak ini ya mungkin mas Toria. What if jika kita dijajah gitu ya selama satu milenium. Ya dia enggak cerita waktu penjajahnya selama satu milenium. Dia enggak dipisualisasikan. Cuman dia kejadian tahunnya di tahun 3000-nya itu. Baru kemudian justrunya banyak kejanggalan. Mungkin sebagai cerita pun banyak kejanggalan. Makanya ada banyak yang mengkritik juga. Baik novel-nya maupun apalagi film-nya sih. Cuman ya gantung-gantungan ya. Aku waktu itu melihat gini. Oh ini kok cari emas ya. Terus itu kan enggak salah bersamaan juga saat-saat film-nya Bruce Willis yang itu loh apa namanya. The Heart of the Heart. Oh iya. Yang Vengeance gitu loh. Yang ceritanya ada perampok yang mengambil emas di Forknot gitu loh. Di bank. Nah. Alien ini kok enggak tahu. Saya close ini kok enggak tahu bahwa di gedungnya. Di salah satu banknya Amerika itu. Itu ada emas persediaan, emas dunia gitu loh. Yang disimpan di sana gitu. Dan selama seribu tahun tuh. Ya ini kalau cerita mau dibuat benar-benar. Benar-benar apa ya. Di. Di nalar gitu. Mungkin banyak enggak logisnya sih. Jadi misalnya masuk seksitornya kok enggak ngerti bahasa Inggris misalnya. Apa dia enggak bisa belajar dari learning machine-nya gitu. Tapi ya dinikmati aja ceritanya. Lebih pada bahwa alien itu menjajah manusia. Sebetulnya ini menariknya buat aku adalah ada banyak orang yang dapatkan pesan atau mimpi atau mungkin channeling gitu. Tentang bahwa manusia ini bakal dijajah oleh alien gitu. Samuel kan sering cerita bahwa istrinya cerita bahwa manusia ini bakal akan dijajah sama alien. Kan banyak kalau orang-orang yang punya dalam tanda petik vision ya. Kalau orang yang enggak percaya ya bilangnya mungkin halu gitu. Tetapi ya kan anggap aja itu semacam mimpi atau vision gitu tentang masa depan. Kalau dari psikologi gimana Mas Nur? Manusia itu punya inferior kompleks gitu ya. Soalnya ketika kita berhadapan dengan alam, ini kalau menurut yang berhadapan dengan alam, kemudian mereka memuja sebagai dewa Tuhan atas kekuatan-kekuatan yang mereka takuti. Mereka sembah. Kemudian ketika mereka mengembangkan sains, mereka ngerti itu gejala alam. Dan mereka menemukan ada kemungkinan makhluk hidup bisa tumbuh juga di luar. Jadi sekarang takutnya makhluk hidup, makhluk-makhluk itu yang datang menjajah kita. Jadi kita selalu takut ini itu yang paling sering aku dengar itu yaitu ketakutan kita yang kita personifikasikan sebagai Tuhan. Jadi yang kita sembah itu kayaknya untuk menenangkan diri kita yang takut dengan berbagai macam kekuatan yang ada di luar sana. Jadi secara inherent itu manusia itu punya inferior kompleks kayak gitu ya? Itu bisa juga. Tapi manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin punya penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi. Nah misalnya kalau ada hujan gitu. Kenapa kok hujan ya? Nah kalau kita kan mungkin serang tahu bahwa hujan itu pada prosesnya ya. Secara sains sudah dijelaskan. Tapi kalau orang yang zaman dulu mungkin akhirnya untuk menjawab itu kan bahwa hujan ini karena ada dewa yang ngatur. Sampai kemudian ketika ada bencana ya. Manusia selalu ingin mencari penjelasan. Dan akhirnya di tahap akhirnya adalah penjelasannya sekarang ini yang dianggap paling bisa memuaskan itu adalah penjelasan sains. Walaupun juga masih ada penjelasan-penjelasan yang non-sains. Karena manusia pada umumnya ada tiga kemungkinan menjawab yaitu dengan sains. Kedua lewat agama dan ketiga lewat nalarnya dia. Kemudian nalarnya bisa macam-macam sih. Bisa metafisik juga masuk nalar. Nah, tapi manusia juga makhluk yang dia berusaha survive dari masa ke masa. Sehingga mau tidak mau tahu bahwa selalu akan ada bahaya. Bahaya dan tentunya kalau manusia sekarang ini ada yang percaya alien. Dan alien itu kemudian disematkan dalam konsep super being gitu ya. Itu yang mungkin juga sama bahwa itu bisa menjadi pelindung, penyelamat gitu ya. Bahwa alien akan menjadi penyelamat. Seperti ada banyak orang yang mungkin dia malami sakit gitu. Dia ingin alien itu datang kemudian memberikan teknologi misalnya. Supaya bisa memberikan pengobatan bagi umat manusia. Tapi ada juga di sisi lain bahwa alien itu bisa datang sebagai penghancur. Karena kita punya banyak cerita dan mitos termasuk juga mungkin archetype bahwa akan ada selalu akan ada chaos dan akan ada penciptaan kembali. Jadi misalnya untuk bisa sesuatu itu menjadi sesuatu yang baik itu harus dihancurkan dulu. Dan kita ngalami banyak kejadian. Mungkin kalau orang seperti gini, orang-orang Jepang itu, itu lebih banyak kalau misalnya membuat film atau cerita itu tentang sebuah kemusnahan massal. Karena mereka punya pengalaman di bom atom sama Amerika. Mungkin kalau versi aliennya Jepang itu ya mungkin lebih ke arah, kalau ada pemusnahan massal itu ya lebih mungkin terjadi di dalam cerita-terita mereka. Ketimbang mungkin cerita aliennya kita misalnya di Indonesia. Nah, apakah itu berhubungan dengan inferiority kompleks? Ya mungkin karena manusia itu tetap banyak pengalaman yang membuat mereka itu, entah dulu kalau dulu kan bahayanya sama binatang buas ya. Terus kemudian sekarang malah bahayanya sama virus misalnya. Jadi ketakutan-ketakutan kepunahan itu kan menjadi ketakutan yang kebadi. Dan alien ini atau itu kan menjadi sesuatu yang masih unknown ya, yang tidak kita ketahui. Dan itu selalu yang unknown itu membuat manusia itu punya ketakutan tersendiri. Plus apalagi ya, apalagi kalau misalnya kita belum punya teknologi keluar angkasa, tapi kok mereka kok bisa datang? Berarti kan teknologinya lebih maju. Kalau seandainya mungkin terjadi 200 tahun yang akan datang dimana, atau 300 tahun yang akan datang saat itu misalnya manusia sudah bisa ke bintang-bintang lain, ya mungkin alien ini tidak jadi figur yang menakutkan lagi mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di tempatku juga nih lagi jelek banget. Gila dari tadi putus-putus. Iya tadi Mas Ferry juga masuk, terus kemudian mental keluar. Ngomong-ngomong, Mas Nur udah baca bukunya? Bukunya belum. Mental film. Belum. Penasaran itu novel ya? Novel. Cari A. Ini Pak Gunawan Reset. Ini Pak Gunawan Reset. Seorang Amerika, dia itu katakanlah mengklaim gitu, dia itu bisa mendapatkan semacam innervation atau innerlocution ya mungkin ya istilahnya, dari yang mungkin kita katakan Tuhan. dari percakapan itu dia menulis buku dan sangat inspiratif, sangat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita hidup dengan sesama, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dan juga dengan alam semesta. Dan dalam percakapan itu ternyata dikatakan bahwa di luar bumi itu, di kejauhan sana ya mungkin di galaksi sekitar atau di galaksi luar, banyak sekali kehidupan-kehidupan dan peradaban yang sama dengan kita itu malah lebih maju dari kita. Dan mereka juga, mereka berkomunikasi juga dengan cara yang jauh lebih canggih dari kita. Ya mungkin kita bisa berpikir bahwa ini adalah sangat spekulatif, tapi maksudnya adalah bahwa sangat mungkin bahwa itu memang ada dan mungkin juga ada yang pernah datang ke bumi dan kasarnya memang mengajari kita dan sebagainya. Tapi mungkin apa yang saya katakan ini mungkin sudah jadi semacam pendapat umum lah, atau banyak yang berpendapat seperti saya ini ya. Tapi saya pikir ya perlu jadi kita berpikirkan bersama kira-kira. Terima kasih Pak Benawan. Pak Benawan, sudah selesai yang sebelah? Sebelah? Oh sudah. Hari Jumat dan Sabtu ada acara 70 tahun pendidikan tinggi astronomi, ada acara dari pagi sampai malam. Aku tadi juga ikut setengah sana baru gabung ke sini. Tadi kita lihat ada Pak Gunawan tadi di sana. Tadi dobel. Iya. Ada lagi yang ingin menyampaikan unek-unek. Tadi katanya ada yang ini ya, habis lihat buku ya. Masih ada nggak ya tadi ya? Tuh buku kecil. Mbak siapa tadi ya? Ganti. Sudah nggak ada mbaknya. Maaf, 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 maaf. Masih ada ya? Maaf, udah keluar Mas Reza. Oh, iya, iya, iya. Tadi udah konfirmasi ke aku. Oh, iya. Tepinya Hank. Sekarang aku coba lagi tanya lagi ke orangnya. Terima kasih. Kira-kira kalau menurut Mas Nur ini, mengapa ya di beberapa orang itu yang dia mendapat vision bahwa dunia akan begini, begitu. Jarang ada vision yang dunia itu happy. Di masa-masa depan. Dia kan rata-rata kok surem. Mungkin kalau dia dapat vision yang happy, dia nggak cerita. Oh, iya. Di simpen sendiri. Iya, kalau jelek dia baru cerita ke orang lain. Tapi kalau vision yang berubah, distopia itu, ya mungkin bisa jadi merupakan kecemasan pasal. Kita itu kan sering mendapatkan bencana. Dan gini, di setiap ajaran agama, itu kan selalu ada yang namanya... Peringatan besar, ya. Apa? Peringatan besar. Ya, peringatan besar. Maksudnya bencana besar, gitu ya. Ya. Bahkan sebelum ada, misalnya, sebelum ada Ratu Adil datang, itu kan juga ada bencana dulu. Sebelum ada mungkin, ya pokoknya tokoh yang dianggap suci itu datang, itu pasti akan ada semacam, apa ya, kekacauan yang luar biasa. Jadi, itu mungkin masuk ke dalam bawah sadar. Bawah sadar. Iya, bahwa bumi ini pasti akan mengalami sebuah musibah besar. Ya, pasti akan. Masih jadi satu contoh gini. Ya, mungkin sampai saat ini Surabaya ini ada mayam. Kalau di Surabaya, kita kan berdua di Surabaya, masalah saya. Tapi apakah Surabaya ini akan terus aman sentau saya? Belum tentu. Belum tentu. Suatu saat ya bisa saja, suatu saat. Jadi, kalau mamanya saya tiba-tiba meramal. Bahwa di sini nanti akan ada bencana alam yang luar biasa. Ya, mungkin diketawai orang. Karena nggak mungkin. Yang selama ini aman-aman saja. Tapi siapa tahu, suatu ketika kelak itu sudah di bencana. Karena, ya, yang namanya bencana itu ya, pasti akan terjadi. Yang bumi ini kan tempat yang sangat tidak aman. Ya, tidak aman ya. Misal sudah, apa namanya, bertempat tinggal di tempat yang jauh dari bencana alam, eh, ternyata dirasaini tonggo ini. Sudah aman. Dikuncingkan. Kayak kita tahun 2020 tiba-tiba ada pandemi. Mungkin generasi yang sekarang kan nggak ngalami yang pandemi yang dulu ya. Tiba-tiba kita ngalami pandemi. Mungkin kita juga nggak ngalami perang. Yang paling kita ngalami cuman, apa ya, aksi-aksi teror gitu ya. Tapi perang, mungkin di darah tertentu ngalami perang ya. Beberapa mungkin, entah itu apa-apa waktu di Timur-Timur misalnya. Atau mungkin di Papua, di beberapa poso dan sebagainya. Tapi sebagian besar wilayah Indonesia kan relatif aman. Itu beda dengan pola pikirnya anak-anak yang ada di, misalnya di Timur Tengah. Ketika mereka disuruh gambar, anak-anak kecil disuruh gambar. Itu beda. Hasil gambarannya dengan anak-anak yang berada di daerah, antara daerah konflik dengan daerah yang berkonflik. Kira-kira kalau orang-orang yang mungkin Mas Nur pernah baca ceritanya atau apa yang kemudian bermimpi atau dapat visi di masa depan dengan ekstraterestrial itu, ada enggak pola kesamaannya ya? Selain bahwa ini mimpinya tentang ekstraterestrial di masa depan, di bumi. Kira-kira ada lagi enggak ya Mas Nur kesamaannya? Kesamaannya memang pada akhirnya akan ke arah kepercayaan sih. Karena ini, ketika mendapatkan semacam vision akan adanya bencana, itu ujung-ujungnya pasti akan, kalau bahasa agamanya adalah bertopatlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Dan merasa bahwa yang sekarang ini enggak benar. Itu juga dalam sejarah manusia itu memang berulang-ulang terjadi. Ya, distopian ini pasti post-apokalips sehabis bencana besar. Utopia ini yang keadaan yang sangat diimpikan. Enggak harus sih. Distopian itu yang seperti 1984 itu kan distopian juga. Enggak ada bencana kan? Seperti Blade Runner enggak ada bencana ya. Cuman masa depannya suram gitu. Ya, masa depannya suram. Kalau yang 1984 itu kan sebenarnya sih ada latar belakangnya itu perang. Tapi intinya kebebasan orang itu benar-benar dibatasin banget. Bahkan berpikir juga bisa dihukum. berpikir yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah undang-undang. 1984 itu ini Blade Runner itu ya? Bukan ya? Bukan. Joss Orwell. Joss Orwell. Yang Blade Runner yang 2004. Ya, ada dua kan? Iya, ada dua. Yang 2001 sama. Kalau itu ini apa? Apa namanya? Sintetik. Siapa? Sintetik. Itu ano loh, apa? Konsepnya kalau nggak salah cukup peran yang novelnya itu. Saya diceritain sama ini sih, temen. Jadi itu basicnya itu kayak apakah robot manusia atau android itu juga bermimpi? Terus ya itu. Itu Blade Runner itu dari cerita pendeknya Philip K. Dick itu. Judulnya Apa? Das Robot Dream Electric Ship. Tahu nggak salah? Iya, betul-betul. Apakah robot bermimpi tentang domba elektrik? Tapi kalau menurut Mas Ferry atau teman-teman di sini, mungkin nggak sih nanti robot-robot di masa depan itu kayak kalau yang saya tahu itu kan yang agak lama itu kan Sofia itu kan yang dari, yang dapat keluarga negaraan itu. Nah, apakah nanti apa ya? Apakah seperti kita? Itu katanya sih menunggu yang namanya, kita menemukan namanya algoritma kesadaran. Untuk si robot ini? Untuk si robot ini. Dan kan beberapa hewan punya kesadaran. Kesadaran namanya sadar bahwa dia sadar. Nah, kalau robotnya sudah sadar bahwa dia sadar, Nah, ini. Nah, ini. Perpikir sendiri. Awal dari cerita Matrix itu. Kalau yang di Matrix itu kan ini ya, robotnya memberontak gara-gara diperlakukan. Mereka sudah mulai timbul kesadaran dan mereka merasa ini benar diperbudak. Dijajah oleh manusia. Karena perlakuan semena-mena. Tapi sebenarnya mungkin agak lama kalau misalnya pemahaman kita tentang cara kerja otak itu masih belum ini. Pendekatannya, ada sebagian bilang yang ini, kita mencoba membangun robot yang bisa berpikir punya kesadaran itu dengan pendekatan cara kerja otak yang salah. Jadi kalau misalnya masih seperti ini, ya mungkin masih lama. Tenang aja, masih lama. Bukan waktu hidup kita. Kecuali kalau otaknya manusia ditransplant ke robotnya itu. Itu lebih nyaman. Jadi bukan menggantikan, tapi kita mengupgrade. Jadi kan apa namanya, jadi bukannya kita membangun sesuatu kemudian kita jajah dan dia melawan balik. Itu kan seperti yang Star Galactica itu kan sama juga ininya. Ceritanya kan sama juga kayak gitu. Mereka timbul kesadaran, kemudian mereka merasa mereka itu diperbudak, kemudian melawan balik. Kalau misalnya alternatif masa depannya itu adalah bukannya kita membangun sampai mereka bisa berpikir dan punya kesadaran, tapi kita membangun, kemudian kita pindah badan dari badan biologis ke badan robotik. Jadi saibok itu. Mungkin mengupgrade sedikit demi sedikit atau bahkan ujungnya, itu tadi ya, otak kita transplan ke badan robot, atau kalau yang puncaknya itu adalah ketika kesadarannya kita transfer ke badan yang 100% mesin. si Elon Musk itu yang suka ini, yang mau ini banget itu. Sudah saya ingatkan, tapi kayaknya sudah telat. tidak bisa menghindar lagi. Ini udah tinggal tunggu waktu kalau jalan sejarah teknologi kita kayak gini. dia kan udah beberapa waktu yang lalu kan ngingetin kan terlalu awal untuk membangun AI. Karena mereka kalau udah bisa berpikir dengan kemampuan mereka ya. Kita dalam tanda kutip menciptakan manusia dengan kapabilitas seperti kita itu perlu berapa? 20 tahun, 30 tahun yaitu kita membuat anak kemudian kita didik dari awal sampai dia belajar ini 20 tahun, 30 tahun baru dapat yang capable-nya yang kita inginkan. Kalau robot, ya mungkin beberapa jam. tinggal pabrikannya aja habis itu di-upload aja kan pengetahuan dan ininya. Jadi dengan kecepatan 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 apa ya evolusi-revolusi lah. Jadinya revolusi ya. Dengan kecepatan yang seperti itu kita mahluk biologis nggak ada harapan apa-apa. Tapi ada satu pandangan yang agak sedikit melegakan. Bahwa manusia digantikan oleh robot itu pada intinya ya wajar. Karena manusia sendiri sebenarnya itu adalah kendaraan dari sesuatu yang kemudian membuat kita mendiktik pola tingkah laku kita ini kita sampai ujungnya kita membuat badan dalam tanah kutip badan yang lebih bagus lagi. Jadi apa ya Atau gini mungkin kita membuat robot tapi jadi drone. Drone kita. Terus kita cuma rebahan. Kalau yang ini jadinya gini jadi kita itu kita itu adalah ilusi sebenarnya yang kita bilang kita ini jadi kita itu adalah kita itu adalah vessel kendaraan yang dikendari oleh sesuatu yang menggunakan kita untuk berevolusi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Salah satu yang ada itu gini apa? Selfish Gene si Richard Dawkins. Iya. Itu. Jadi kesadaran bahwa kita ini kita itu itu ilusi untuk supaya kita kita melakukan sesuatu yang menguntungkan itu itu yang sedang berevolusi tadi yang ada di belakang yang mengendalikan kita. Dan itu ternyata besarnya kayak virus. Automation ini yang ini ya siapa? Virus virus bukan? Bukan, bukan. Aduh siapa sih namanya yang yang orang apa Spanish Sparuh Spanish Latin-Latin yang laki-laki siapa? Antonio Banderas Banderas Meksiko ya Meksikan Automation Oke jam 10 mungkin mau ditutup kita sambung ke acara bebas saja ya kalau ada yang masih mau ngobrol-ngobrol selamat menikmati 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 selamat menikmati